Putusan DKPP No. 88 PKE DKPP IX 2020 yang dibacakan pada Kamis 5-2-2024 menyatakan bahwa KPU telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena menerima pendaftaran Gibran sebelum mengubah peraturan KPU-PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada 2020. Putusan DKPP juga menyatakan bahwa KPU tidak melaksanakan tata kelola administrasi tahapan pemilu yang baik. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hashim Ash'ari dan peringatan keras kepada enam anggota KPU lainnya, yaitu Ogos Malaz, Betty Absilo Idroos, Mocamad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik.